Serangan Iran ke Israel pada Sabtu 15 April 2024 malam terlihat sangat terorganisir tetapi tampaknya dirancang untuk meminimalkan jumlah korban jiwa Militer Israel mengatakan 99% proyektil yang ditembakkan Iran dicegat sistem pertahanan udara Israel beserta sekutunya dan hanya sejumlah kecil rudal balistik yang mencapai Israel Lantas, apakah benar serangan Iran ke Israel dirancang untuk gagal? Berdasarkan investigasi CNN International, serangan Iran ke Israel dinilai sudah dirancang untuk gagal Serangan yang dilakukan Iran hanya dianggap kertakan Alasan pertama, karena Iran memilih menyerang sendiri daripada lewat proksinya yang berada di Lebanon maupun Syria atau dengan kata memilih jalur yang lebih jauh Jarak sekitar 1.600 km antara Iran dengan Israel memberikan waktu bagi Israel untuk menyiapkan pertahanan akan datangnya serangan Sehingga, unsur kejutan serangan menjadi berkurang dan dampak kerusakan juga tak besar Iran meluncurkan drone dari wilayahnya sekitar 1.600 km jauhnya dari Israel Hal ini dapat dikatakan operasi tersebut tidak lebih dari sekedar pertunjukan kembang api yang menakutkan Dengan kata lain, serangan Iran itu hanya gertakan Iran juga menegaskan tidak akan melanjutkan serangan jika Israel tak membalasnya Sebab, bagi Iran, serangan ke Israel pada 13 April 2024 malam hanya untuk membela diri sesuai dengan pasal 51 piagam PBB Adapun serangan Iran ke Israel tersebut merupakan balasan terhadap serangan udara Israel terhadap konsulat Iran di Damascus, Syria awal April lalu Oleh sebab itu, kepemimpinan Iran merasa terdorong untuk menyerang Israel demi menegaskan kembali posisinya sebagai kekuatan regional dan menghilangkan anggapan bahwa Iran hanyalah macan kertas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.